Di sekolah Perancis saat pelajaran agama, seorang guru mendapati salah satu murid sedang memandang ke arahnya sehingga membuatnya merasa terganggu. Namun, tahukah kalian apa yang akan dilakukan keduanya ketika bertemu di luar kelas? Sebelum semuanya terjadi, guru yang bernama Ekaterina tersebut seperti biasa jogging di Bukit Ares yang tak jauh dari rumahnya, dan memantau sekeliling untuk mengambil rokok yang sudah dia sembunyikan. Setelah mandi, Ekaterina mengendarai mobil ke sekolah untuk mengajar di SMA, dan malamnya sebelum tidur, dia secara rutin menyuntikan insulin pada suaminya yang bernama Dragos yang menderita diabetes. Kemudian di hari minggunya, Dragos yang merupakan pendeta terkenal di kota tersebut melakukan pelayanan sambil didampingi Florin, yang merupakan anak sematawayang mereka. Keesokannya saat mengajar, seorang murid pindahan bernama Lului berdebat dengan Ekaterina mengenai ketidakpercayaannya dengan takdir yang dibahas di dalam kitab. Walau sudah dijelaskan, Lului tetap mempertahankan argumennya, sehingga setelah pelajaran usai, dia bertanya pada guru utama, yang bernama Felix, mengenai latar belakang murid pindahan tersebut. Felix pun menginfokan, kalau Lului pindahan dari sekolah Jerman dan tinggal di sebuah apartemen bersama neneknya, sementara orang tuanya harus bekerja di luar negeri. Sementara di sekolah sebelumnya, Lului tidak mendapat pelajaran agama, berdasarkan rapot yang dilampirkan neneknya, sehingga Ekaterina memahami sikap murid barunya tersebut. Di malam harinya, keluarga tersebut makan malam bersama, dan keesokan paginya setelah Ekaterina jogging untuk bisa merokok, dia pulang ke rumah dan bersiap untuk berangkat mengajar. Namun Dragos yang melihat istrinya sedang berdandan, akhirnya kepingin meng-unboxing dan langsung merebahkannya, sehingga terlihat kalau Ekaterina merasa risih. Di sekolah saat Ekaterina beristirahat sesudah mengajar, Felix datang untuk meminta bantuannya mengawasi ujian di kelas, karena Felix ada urusan lain yang lebih penting. Namun saat menjadi pengawas ujian tersebut, dia mendapati Lului memandangi wajahnya penuh makna, yang membuatnya tampak gerogi. Di lain hari saat sang suami menikahkan pasangan pengantin di gereja, Ekaterina melipir keluar untuk nongkrong bersama sahabatnya yang bernama Zoe, yang ternyata tidak sendirian. Saat salah satu teman Zoe menawarinya rokok, Ekaterina menolak, dan Zoe menjelaskan kalau sahabatnya ini sudah berhenti merokok dari 20 tahun yang lalu. Namun karena obrolan tersebut membahas profesi Ekaterina, Ekaterina yang awalnya datang untuk melepas penat, malah dibikin pusing dengan pertanyaan agama, sehingga dirinya memutuskan pamit lebih cepat. Saat berkendara pulang, dia tak sengaja berpapasan dengan Lului yang sedang mencari udara segar, dan mengetahui kalau muridnya itu tinggal di apartemen sana. Tanpa diduga ketika ingin melanjutkan perjalanan, Ekaterina memundurkan mobilnya, dan mengajak Lului ke Bukit Ares untuk menghirup udara segar berduaan di sana. Di kesempatan tersebut, Ekaterina menanyakan perihal kehidupan Lului, dan diketahui bahwa Lului ditelantarkan orang tuanya sejak kecil, sehingga dirinya terpaksa dirawat oleh neneknya. Saat Ekaterina mengusap pundaknya untuk menunjukkan simpati, anak bajigur ini malah mencium Ekaterina selama 5 detik, dan akhirnya Lului diminta untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Setelah sampai rumah, Ekaterina menggosok gigi sambil melamun, seperti memikirkan apa yang sudah Lului lakukan pada bibirnya. Keesokan paginya sehabis jogging, Ekaterina terkejut melihat Lului ada di rumahnya, dan diketahui bahwa Florin sedang mengerjakan tugas kelompok antarkelas bersama Lului, namun Ekaterina berpura-pura tidak akrab dengan anak bajigur itu. Kemudian setibanya di sekolah, Ekaterina merasa aneh saat menyaksikan Lului dipaksa memberikan uang pada neneknya, yang sudah mengantar Lului sampai gerbang sekolah. Di hari Minggu saat suaminya berada di gereja, Florin dan Lului yang sedang mengerjakan tugas kimianya di kamar, keluar untuk membantu mengangkat belanjaan Ekaterina. Namun saat memindahkan belanjaannya ke lemari, Lului datang ke dapur untuk mengambil minum, dan tanpa diduga si bajigur tersebut dengan berani menciumnya dari belakang, sehingga Ekaterina refleks mengempaskannya. Ketika diobati dan membersihkan pecahan gelas, Florin datang namun baik ibunya maupun Lului, sama-sama menutupi apa yang baru saja terjadi. Malam harinya setelah Dragos pulang, dia bertemu Lului yang kebetulan juga mau berpamitan, dan tanpa diduga, Dragos meminta istrinya untuk memberikan kunci gereja, yang besok pagi diperlukan pendeta lain, sehingga Ekaterina menawarkan tumpangan pada Lului. Saat berkendara dan berhenti di lampu merah, Lului melancarkan aksinya dengan menggarap Ekaterina, yang membuat bu guru tersebut sengaja terdiam beberapa detik, sampai akhirnya dikejutkan oleh suara klakson. Akhirnya Ekaterina lanjut mengantar si bajigur ke depan apartemennya, tanpa meneruskan garapan Lului yang padahal setelah pulang, dirinya jadi kepikiran saat membersihkan tubuh. Di minggu selanjutnya, setelah keduanya selesai dari gereja, keduanya makan bersama dengan orang tuanya Dragos, atau mertuanya Ekaterina yang sangat religius. Namun ketika muncul perbedaan pendapat dan suaminya juga tidak membelanya, Ekaterina marah lalu pulang duluan meninggalkan rumah mertuanya. Di sore hari setelah mencari ketenangan di luar, Ekaterina menyuruh Florin yang sedang belajar untuk mengambil obat anti cemasnya, namun tanpa diduga, dia menukar HP-nya dengan HP milik Florin untuk janjian dengan Lului. Setelah mendapat balasan, Ekaterina langsung menjemput Lului yang sudah menunggu di depan apartemen, tanpa menyadari kalau Zoe melihatnya dari dalam toko salon. Ekaterina pun membawa Lului ke Bukit Ares yang sepi, dan akibat beban hidupnya tersebut, dia lalu menyuruh si bajigur untuk meng-unboxingnya, lalu berterima kasih pada Lului atas kerjasamanya. Setelah menghapus pesannya dengan Lului, Ekaterina masuk ke rumah yang ternyata suami dan anaknya sudah menunggu, lalu kemudian menukar HP dengan Florin dengan alasan salah ambil. Tanpa diduga, Florin berkata kalau dirinya tahu di mana saja ibunya pergi, melalui fitur aplikasi pelacakan HP hilang, sambil menyebutkan Bukit Ares dan pusat kota. Namun Ekaterina langsung beralasan pada suaminya, kalau dirinya pergi ke Bukit Ares bersama Zoe, untuk sekedar menenangkan pikiran. Secara kebetulan, suaminya berkata akan ke salonnya Zoe besok untuk potong rambut, sehingga Ekaterina di keesokan paginya buru-buru, menemui Zoe yang sedang bekerja, agar Zoe mengaku kalau tadi malam dia dan dirinya nongkrong di Bukit Ares. Namun sayangnya, Zoe yang tahu kalau semalam sahabatnya itu pergi dengan anak muda, tidak janji akan berbohong jikalau Dragos menanyainya, sehingga Ekaterina terlihat tambah pusing. Ekaterina kemudian menunggu Lului di jalur arah sekolah, dan kebetulan menyaksikan Lului yang kembali memberi uang pada neneknya, yang tampak seperti gelandangan. Dia pun menghampirinya dan menyampaikan pada Lului agar melupakan kejadian panas kemarin, dengan alasan kalau Florin tahu keberadaannya semalam. Mendengar itu, Lului segera menolak jika harus tak bertemu lagi dengan sang guru, dan dia berjanji untuk mengurus Florin. Setelah pulang sekolah, Ekaterina berusaha menelpon Florin yang tak diangkat-angkat sampai dia ketiduran, dan Dragos pulang sambil menanyakan keberadaan Florin. Ekaterina pun izin berkeliling untuk mencari Florin, yang ternyata langsung ke apartemen Lului, dan melihat salah satu kamar sedang mengadakan pesta. Bervirasat kalau kamar tersebut adalah kamarnya Lului, dia mengeceknya dan menemukan banyak muda-mudi sedang berpesta, lalu akhirnya berhasil bertemu dengan Lului. Ternyata benar saja setelah ditanya, Florin ada di pesta tersebut, dan sedang disuruh membeli minuman dalam keadaan mabok, sehingga Ekaterina langsung menjemputnya, namun Florin lari, karena takut dimarahi ibunya. Ternyata Ekaterina tidak memarahi anaknya, dan memasukkannya ke mobil, lalu menghampiri Lului, untuk diperingati agar tidak menemui dirinya maupun Florin. Walau sudah diberitahu kalau kejadian panas di Bukit Ares hanyalah cinta satu malam, Lului tetap tak menggubrisnya sambil mengatakan bahwa dirinya sudah jatuh cinta dengannya. Ekaterina yang juga menjelaskan kalau hubungan ini harus disudahi, karena sahabatnya yang pemilik salon sudah tahu, Lului tetap keras kepala, sehingga Ekaterina terpaksa bilang kalau orang tua Lului sudah tepat menelantarkannya, yang membuat Lului langsung terdiam sakit hati. Saat berkendara pulang, Ekaterina berhenti di tengah perjalanan untuk mempengaruhi Florin yang masih mabok, dengan tujuan mengubah ingatan anaknya kalau pesta yang baru saja terjadi, bukan di apartemen Lului, melainkan di Bukit Ares. Keesokan harinya sesudah berdoa dan memulai kelas, Lului yang cintanya pada Sang Guru sudah berubah jadi benci, mengirim foto dirinya yang sedang menggenggam celana dalam Ekaterina saat pelajaran berlangsung. Namun karena tak ada tanggapan dari Sang Guru, Lului mengancam akan memperlihatkan foto tersebut pada murid lain yang langsung membuat Ekaterina refleks untuk membanting HP Lului dan kabur dari kelas. Dia pun segera meminta bantuan Felix yang sedang mengajar di ruangan lain dan menjelaskan kalau Lului sudah membuat kegaduhan di dalam kelas tanpa jujur kalau dirinya dan Lului ada main. Mendengar hal itu, Felix pun memintanya untuk pulang, namun sesampainya di rumah, dia mengangkat telpon Lului yang ternyata sedang membuat pengakuan pada pendeta yang tak lain adalah suaminya sendiri. Lului berkata pada Dragos kalau dirinya dicampakan oleh wanita yang sangat dicintai dan menjelaskan kalau wanita yang sudah dia unboxing tersebut sudah berkeluarga serta berumur lebih tua tanpa menyebutkan nama aslinya. Hal itu membuat Ekaterina semakin kalang kabut, apalagi setelah masuk, dirinya diminta untuk datang malam ini juga ke apartemen Lului dengan ancaman fotonya akan disebar ke grup Facebook sekolah. Saat makan malam sebelum jam 9, Ekaterina berbohong dengan tidak mengangkat telpon dari Zoe, namun Dragos menyuruhnya menelpon balik karena siapa tahu Zoe membutuhkan sesuatu yang penting. Dia pun berpura-pura mengobrol dengan Zoe yang katanya sedang sakit dan butuh ditemani oleh Ekaterina sekarang juga lalu kemudian pamit pergi. Sesuai dugaan kita bersama, Ekaterina menuju apartemen Lului tanpa diketahui siapapun dan masuk ke kamar yang sudah disiapkan Lului dengan berbagai hidangan romantis. Namun, Ekaterina menjelaskan kedatangannya ke sini hanyalah untuk mengakhiri hubungan yang tidak benar ini sehingga hal itu membuat Luliu murka dan langsung berupaya meng-unboxing paksa dirinya. Untungnya, Ekaterina berhasil melawan dengan botol dan langsung kabur meninggalkan Lului dari apartemennya. Sesampainya di rumah, Ekaterina seperti biasa menyuntikan insulin pada Dragos sebelum tidur. Namun tanpa diduga di tengah malam, keduanya terbangun setelah mendengar seseorang yang masuk dan mendapati pintu gerbang sudah terbuka. Keesokannya saat sarapan, Florin menolak dipegang kepalanya dan Ekaterina memberi insulin cadangan ke Dragos yang juga mau berangkat. Sesampainya di sekolah, Ekaterina dilirik semua murid sambil dijadikan bahan omongan dan kemudian Felix memanggilnya untuk bertemu dengan kepala sekolah. Di ruangan kepala sekolah, Ekaterina ditunjukkan sebuah foto celana dalamnya yang disebarkan oleh Lului di grup Facebook sekolah. Namun, dia berkelit dengan alibi bahwa mungkin saja Lului mengambil celananya saat mengerjakan tugas bersama dengan Florin di rumahnya. Ekaterina kemudian menambahkan kalau Lului sebenarnya tidak tinggal bersama neneknya, melainkan seorang wanita gelandangan yang disewa untuk berpura-pura mengaku sebagai neneknya. Mendengar info tersebut, kepala sekolah pun terkejut dan Felix menyarankan agar Ekaterina diberi cuti untuk meredam isu yang berkembang saat ini serta menyelidiki apakah Lului benar-benar tinggal dengan neneknya. Baik kepala sekolah maupun Ekaterina setuju dengan saran Felix sehingga Ekaterina mengambil cuti dan pergi ke tempat Zoe untuk berbagi cerita. Tanpa diduga, dia mendapati Zoe sudah terluka parah dan dibawa oleh tim medis menggunakan ambulan sehingga Ekaterina memutuskan pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, suaminya dan beberapa petugas langsung mengajaknya ke Bukit Ares karena diinfokan kalau Lului ingin berbicara dengan Dragos dan juga Ekaterina sebelum mengakhiri hidup di sana. Setelah sampai, bukannya membiarkan si bajigur yang keras kepala melakukan apa yang dia mau, Ekaterina malah menuruti keinginan Lului yang mau berbicara empat mata. Sesudah menjauhkan semua petugas, Lului meminta Dragos untuk mendekat dan Dragos pun diberitahu kalau wanita yang dimaksud di pengakuan dosanya adalah Ekaterina yang tak lain adalah istrinya sendiri. Kemudian Ekaterina menyesali perbuatannya di hadapan sang suami, namun saat permintaan maafnya diabaikan, penyakit suaminya kambuh sehingga Dragos terjatuh ke tanah. Dia pun langsung mengambil insulin cadangan dari tas suaminya, sementara, Lului tersenyum melihat kehancuran keluarga Ekaterina dan memutuskan terjun ke bawah untuk mengakhiri hidup. Tanpa diduga, suntikan tersebut bukan berisi cairan insulin sehingga Dragos makin kejang, yang berarti di malam kemarin, Lului lah yang masuk ke rumah di tengah malam dan mengganti insulin cadangan Dragos. Karena petugas medis ada di sana, Dragos pun bisa ditangani dengan cepat, dan beberapa bulan kemudian, keluarga tersebut tidak lagi seharmonis dulu, bahkan akibat ulah Ekaterina sendiri, sang suami sampai enggan tidur sekamar dengannya. Terima kasih sudah menonton 4-6 movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.